Rencana pernikahan Tarik Halilintar dan Aliah Masaid membuat Fuji anti-utami atau Fuji selaku mantan kekasih ikut disorot. Muncul spekulasi tentang reaksi Fuji yang disebut berusaha menutupi kegalauan karena Tarik akan menikah dengan perempuan lain. Dia sebenarnya saat ini berusaha menutupi kegalauan hatinya dengan kesibukan-kesibukan dan pekerjaan yang saat ini dilakoni, ungkap peramal Denny Darko di kanal YouTube pribadinya baru-baru ini. Bahkan menurut penerawangan Denny Darko, apa yang disampaikan penggemar Fuji tentang kegalauan idola mereka memang benar adanya. Dia berusaha sekali untuk tidak terlihat terpengaruh. Padahal, kondisi hatinya memang seperti apa yang dikatakan oleh fans-fansnya, jelas Denny Darko. Terlepas benar atau tidaknya pernyataan Denny Darko, Fuji pada kenyataannya tetap menolak berkomentar soal rencana pernikahan Tarik Halilintar hingga saat ini. Jangan nanya di luar konteks dong, kata Fuji di Mapores Metro Jakarta Barat, Kamis, 13 Juni 2024. Fuji berdalih, kisahnya dengan Tarik Halilintar sudah jadi bagian masa lalu. Ia merasa tidak berhak berkomentar lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tarik. Kan sama aku udah gak ada kaitannya, tutur Fuji. Fuji cuma mau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan orang-orang terdekatnya saja. Kalau nanyanya soal keluarga aku, gak apa-apa, ucap Fuji. Rencana pernikahan Tarik Halilintar dan Aliah Masaid sendiri sudah ramai diperbincangkan sejak bulan lalu. Saat itu, sejumlah artis yang akrab dengan Tarik mulai mengirim sinyal bahwa adik Atta Halilintar akan segera melepas masa lajang. Benar saja, Tarik Halilintar melamar Aliah Masaid pada pertengahan Mei 2024. Potret lamaran keduanya tersaji di akun Instagram masing-masing. 15.05.2024, tulis Tarik Halilintar dalam keterangan unggahan yang menampilkan momen lamaran dengan Aliah Masaid saat itu. Namun, belum ada kepastian mengenai kapan tanggal pernikahan Tarik Halilintar dan Aliah Masaid. Tarik baru memastikan bahwa pernikahan digelar tahun ini, selain itu Fuji Utami dan Aliah Masaid jadi satu dari deretan selebriti tanah air yang turut menyaksikan pertandingan tim Nas Indonesia versus Filipina di Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut diselenggarakan di Stadion GBK, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Fuji Utami nonton pertandingan tim Nas Indonesia bersama sang kakak, Fadli Faisal. Duduk di posisi yang berjauhan, Aliah Masaid nonton bersama Tarik Halilintar, Mahalini, Rizky Febian, dan El Rumi. Sekilas, penampilan Fuji Utami dan Aliah Masaid terlihat serupa. Keduanya terlihat mengenakan jersey tim Nas Indonesia berwarna merah yang dipadukan dengan celana panjang. Meski demikian, Fuji Utami dan Aliah Masaid pilih tampilan styling yang berbeda. Terutama soal pemilihan tas yang dibawa. Fuji Utami tampil simpel dengan celana abu-abu dan solder bag berwarna hitam. Diketahui tas tersebut merupakan produksi MLB dengan seri klasik monogram Jacquard Hobo Bag Black. Diperkirakan tas tersebut dibanderol dengan harga berkisar Rp 1,9 jutaan. Fuji pun menata rambut mediumnya dengan gaya Messi Obdo.